Intro Selamat datang menyaksikan berita NIA Hiasan Boneka Karya Imigran Baru Sukarerawan Pusat Pendidikan Masyarakat di Kaosyung mengadakan kegiatan keliling daerah terpencil untuk keluarga Mereka bekerja sama dengan SD Eliau di distrik Jiguan untuk mengadakan kelas keterampilan membuat boneka mata besar Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta termasuk diantaranya keluarga imigran baru Guru di kelas tersebut mengajarkan pembuatan berbagai jenis boneka dengan mata besar yang menarik perhatian anak-anak Mahasiswa asing Iso menikmati masakan suku asli Taiwan Iso University Kaosyung dan Asosiasi Pengembangan Masyarakat Suku Asli Taiwan yang berasal dari Kaosyung mengadakan kegiatan orientasi mahasiswa baru dengan mengundang para mahasiswa asing di kampus mereka untuk merasakan kebudayaan makan bersama ala Taiwan dan menikmati kulinerka suku asli Taiwan Selain itu, acara juga dihadiri oleh mahasiswa Taiwan agar mereka bisa bertukar informasi dengan mahasiswa asing tersebut Acara ini juga dimeriakan dengan penampilan dari klub-klub mahasiswa Lomba Menyanyi Taiwan Vietnam Lomba Menyanyi Taiwan Vietnam yang ketiga kembali digelar beberapa waktu lalu Lomba ini seharusnya teman-teman Taiwan menyanyikan lagu Vietnam dan sebaliknya para imigran Vietnam menyanyikan lagu berbahasa Taiwan Sen Yulin, Xu Zizhen, dan Xue Hua Liang murid kelas 5 SD Haipu Kaosyung menyanyikan lagu Vietnam sambil memakai busana Vietnam Ketua Asosiasi Budaya Taiwan Vietnam, Chen Li Jun mengucapkan para peserta bisa saling memahami kebudaya masing-masing ketika berlatih menyanyi Perayaan Huk Mingchuan Jingmen mahasiswa asing menyanyikan lagu Wang Chun Feng Mingchuan University Jabang Jingmen menggelar perayaan hari ulang tahun Huk yang ketiga beberapa waktu yang lalu Sebanyak 9 orang mahasiswa asal Jingmen Hubei, Beijing, dan Malaysia menyumbangkan lagu rakyat berbahasa Minnan Wang Chun Feng dan mendapatkan sambutan meriah Rektor kampus Li Jun berterima kasih kepada Chen Te Zhao yang membantu proses pendirian kampus di Jingmen kala itu sehingga Mingchuan bisa mendidik mahasiswa yang berguna bagi bangsa dan negara Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa